Duel kontra Dewa United, back Arema FC siap berikan yang maksimal demi target curi 3 poin. Pelatih Arema FC, Joko Susilo, melontarkan pujian kepada calon lawannya itu. Serupa dengan sang pelatih Joko, Bagas Adi selaku salah satu pemain Arema FC pun juga optimistis. Alhamdulillah untuk persiapan sudah kami lakukan maksimal, dan disini kami datang juga semua dalam keadaan normal dan tidak ada terkendala apapun, dan untuk pertandingan besok insya Allah kami siap. Untuk pertandingan pertama untuk kami tentunya berusaha maksimal dan semoga bisa meraih poin, ujar Bagas Adi. Pelatih Dewa United kaget dan ngelawak saat ditanya kekuatan Arema FC. Juru taktik Dewa United, Jan Oldery Kering, sempat terkejut dan memberikan sedikit komedi saat ditanya kekuatan Arema FC. Hal itu disampaikan Jan Oldery Kering ketika jumpa pers jelang pertandingan antara Dewa United versus Arema FC pada pekan pertama Liga 1 2023. Kejadian menarik tersebut yakni saat Jan Oldery Kering terkaget dan sedikit bergurau saat ditanya mengenai kekuatan Arema FC jelang laga. Jan Olde merasa kaget ketika ditanya materi pemain Arema FC karena ia sudah terpukau dengan dua pemain tim dengan julukan Singo Edan tersebut. Pelatih berumur 60 tahun tersebut tidak menyebutkan secara spesifik namanya, namun dia menjelaskan sudah mengetahui kualitas cara bermain pemain yang dia maksud lewat tayangan video. Bahkan, Jan Olde sempat melontarkan sedikit komedi kalau yang dia tahu dari Arema FC hanya mereka akan bermain dengan 11 pemain di lapangan. Masih menjadi sebuah misteri, terutama pada dua pemain barunya minggu lalu. Saya tahu satu hal tentang mereka, mereka akan bermain di lapangan dengan 11 pemain, sambung Jan Olde sembari bergurau. Teka teki pemain ASEAN Arema FC akhirnya mulai terkuak, Jesse Karan dikabarkan siap merapat. Akhirnya mulai terjawab pemain asing baru yang akan didatangkan Arema FC untuk mengisi slot ASEAN, kabarnya, Arema FC mengincar Jesse Karan jelang kick-off Liga 1 2023-2024. Melansir unggahan Instagram story at Liga Garis Bawah Dagelan pada Sabtu tanggal 1 Juli tahun 2023, sosok Jesse Karan rumornya bakal mengisi slot ASEAN Arema FC di Liga 1 2023. Jesse Karan dikabarkan menuju Arema FC, tulis at Liga Garis Bawah Dagelan.